Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat hari admin masih geram ya sama pernyataan dari youtuber yang mengatakan katanya penambahan mikroba pada lahan konyol ya omong kosong nah hari ini admin juga masih ingat ketika nitrobacter dikomentari dan katanya petani kena prank dengan bakteri pelarut pospat nah teman teman ini nitrobacter kita yang sudah kita buat 3 hari lalu sudah aktif teman teman sudah ada buih buih di permukaannya dan juga kita akan gunakan juga ini bakteri pelarut pospat teman teman nah ini bisa teman teman saksikan alhamdulillah teman teman admin menjawab pernyataan admin sendiri yang waktu itu kata admin kalau akar akaran putri malu dipermentasi dengan air cucian beras lalu ditambah yang seperti ini bahannya akan tumbuh jakaba ini kaget teman teman ya karena admin sendiri baru membuka sekarang teman teman ini jakaba tumbuh teman teman nah inilah PGPR itu bukan omong kosong teman teman ya ini kan kita niatnya bikin PGPR teman teman tapi tumbuh jakaba nah jakaba ini nantinya akan berkembang biak terus menerus kalau kita sudah punya jakaba alhamdulillah teman teman PGPR kita ditumbuhi jakaba ya ini bakteri pelarut pospat sekaligus kandungan pospat teman teman alhamdulillah teman teman ya kita beruntung teman teman ada jamur jakabanya disini mantap nah teman teman pada hari ini admin juga akan melanjutkan pemasangan pupuk dasar pada bedengan ini nah disini admin akan edukasi ke teman teman seperti apa aplikasi nitrobacter dan bakteri pelarut pospat dan apa tujuannya karena petani tidak semuanya full organik jadi admin akan bantu teman teman yang pengguna sintetis ya nah untuk pengguna sintetis bisa juga seperti ini membuat bedengan ya kemudian untuk pupuk dasar usahakan dengan pupuk organik baik petroganik ataupun pupuk kandang kemudian asam humat pospat dan kalium ya sp36 dan kcl teman teman ya itu untuk pupuk dasar teman teman nah kita pengguna organik akan disiasati dengan ini sersah daun bambu teman teman yang mana sersah daun bambu ini kandungannya pospat dan kalium teman teman ya dan itu juga kita akan tambahkan yaitu batang pisang yang mana batang pisang ini juga kandungannya pospat dominan pospat ya untuk ini batang pisang teman teman nah teman teman selanjutnya kita juga akan tambahkan dengan asam humat nah asam humatnya ini kita siapkan ini batuan pilit teman teman nah karena batuan pilit ini admin akan hemat teman teman ya karena ini sudah kita proses teman teman kita mau gunakan sedikit saja nah asam humatnya kita akan tambahkan dengan ini tanah hutan teman teman nah yang mana tanah hutan ini banyak jamur jamur yang seperti ini teman teman ini menyehatkan tanaman teman teman ya terbukti ini ada akar akar pisang yang tumuh disini artinya ini jamur jamur yang warna putih ini ini tidak berbahaya dan ini kalau dipegang dingin teman teman ya adem jadi lembab gitu jadi seperti ada airnya nah teman teman kayaknya ada airnya teman teman ya oh iya teman teman tuh ya ada airnya nah ini nanti kita akan tambahkan juga sebagai penjaga kelembaban teman teman ya untuk menjaga kelembaban media tanaman kita yang mana tanaman kita nanti adalah cabai ya cabai juga perlu butuh mikroba yang menjaga kelembaban teman teman ya nah jadi ini ini bahan organiknya ini pospat dan kalium dan juga itu kandungan pospat pada batang pisang nah nantinya kandungan pospat itu akan diurai oleh ini oleh bakteri pelarut pospat yang alhamdulillah tumbuh jakabat teman teman ya adem senang teman teman karena ini gak pakai biang jakabat tapi alhamdulillah tumbuh jakabat teman teman ya nah ini bagi teman teman pemula yang cari jakabat seperti ini jamur jakabat ya untuk tahap awal ya tuh udah ada putih putihnya di bawah kemudian ada jamur warna oran di atasnya ini alhamdulillah ini keberuntungan ini nah ini ya admin juga bisa membuktikan ke teman teman bahwa benar yang admin katakan di batang ini batang papaya dan bonggol talas juga bisa ditumbuhi jakabat nah ini teman teman ya nah untuk bahannya waktu itu kita juga sertakan akar putri malu nah akar putri malu itu biasanya kalau dibuat jakabat insyaallah tidak akan gagal nah ini benar benar terbukti teman teman ya nah untuk nitrobacter ini siklusnya atau habitatnya itu di bawah ya sekitar 30 cm dari permukaan kenapa seperti itu karena ketika kita mencari referensi mengisolasi nitrobacter itu katanya dijengkali dulu satu jengkal dari permukaan berarti habitatnya atau siklus hidupnya itu berada di bawah permukaan tanah sekitar 30 cm nah hari ini kita akan aplikasikan nitrobacter di paling bawah teman teman ya oke kita langsung aplikasikan nitrobacter teman teman dengan air 10 liter teman teman ya nah teman teman ini nitrobacternya kita akan gunakan dosis 1 banding 10 teman teman 1 liter per 10 liter air teman teman ya nah sepertinya cukup nitrobacternya 1 liter per 10 liter air teman teman iya mantap oke teman teman sekarang kita kiramkan ke ini ke media tanam yang akan kita tanami untuk yang pertama yaitu nitrobacter teman teman ya nah seperti ini teman teman ilmu dalam menyuburkan tanah teman teman ya ini nitrobacter juga disebut omong kosong juga sama channel tetangga teman teman ya ini kita kiramkan di paling bawah ya nah mantap teman teman nah teman teman karena nitrobacter itu di siklus yang lembab kita kasih kelembaban teman teman dengan kita menambahkan ini bonggol pisang yang sehat teman teman ya batang pisang yang sehat kita pasang disini teman teman di tengah tengah antara tanaman nantinya teman teman ya nah teman teman selanjutnya kita juga akan tambahkan ini teresah daun bambu ini kandungannya pospat dan kalium pengganti sp36 dan kcl teman teman ya alternatif kalau gak kebeli kcl dan sp36 bisa pakai ini sebagai penggantinya nah teman teman seperti ini untuk proses pemasangannya batang pisang dan daun bambu teman teman ya nah teman teman sebelum kita masukkan ini PGPR bakteri pelarut pospat diantaranya kita akan tambahkan dulu ini gula merah gula merah ya ini juga masih di kontroversi juga nih penggunaan gula tapi kita akan gunakan gula teman teman untuk energi mikrobanya ya sumber energi mikroba kita gunakan kita gunakan secuil aja segini ini senang alhamdulillah teman teman karena tutorialnya alhamdulillah sesuai dengan faktanya ya nah teman teman ini gula merah ini sebagai energi mikroba dan karbohidrat ini sebagai makanan juga nih karbohidrat air cucian beras teman teman ini air cucian beras yang pertama teman teman ya oke kita masukkan ke air cucian beras teman teman ininya buranya teman teman ya nah selanjutnya kita masukkan ini si bakteri pelarut pospatnya kita gunakan setengah liter aja teman teman kayaknya satu liter ada ini satu liter aja apa-apa biar subur tanaman cabainya nah untuk yang disini nanti kita tambah air cucian beras baru maka kita nanti akan panen popok lagi teman teman ya nah untuk yang ini kita masukkan ke sini kita gunakan untuk menyiburkan media tanam kita teman teman alhamdulillah teman teman nah teman teman seperti yang Adin bilang tadi kita akan gunakan juga asam humat plus ini ya tanah hutan ya kita caburkan dulu tanah hutannya teman teman ini pengkansi asam humat juga teman teman ya tanah hutan ini wow ada trichoderma juga teman teman nah sekarang Adin akan taburkan ini asam humat buatan kita dari batuan filet Adin akan gunakan lima genggam aja supaya hemat ya satu dua tiga empat lima ya lima genggam aja supaya hemat nanti untuk stok nanti teman teman ya oke teman teman sekarang ini bakteri pelarut pospatnya kita akan siramkan ke sini nah ini sudah komplek mikroba disini teman teman ini ada bintil akar juga disini teman teman ya hijau bakteria pseudomonas juga ada ini nantinya tanaman cabai kita subur karena unsur hara juga sudah kita siapkan yaitu unsur pospat dan kalium disini ini usia cabai juga bisa bertahan lama kalau media tanamnya seperti ini teman teman bisa tahunan nah sekarang finishing ini kita tutup lagi dengan tanah teman teman ya oke teman teman seperti ini tutorial kita hari ini sekali lagi niter waktar tidak omong kosong bakteri pelarut pospat juga bukan prank teman teman ya kalau kita tahu fungsinya maka kita akan membuatnya teman teman ya ini tahap hampir selesai teman teman ya karena kemarin kita menyediakan abu dan arang disampingnya plus mikroba ya kemudian hari ini kita siapkan makanan yaitu unsur pospat dan kalium dan juga cek organik tentunya karena pada daun bambu itu ada juga cek organiknya kemudian kita juga tambahkan dengan niterobakter dan bakteri pelarut pospat nah bakteri pelarut pospat itu juga supaya mengurai bahan organik yang kita masukkan ke tengah-tengah ini teman teman ya jadi nantinya kesuburan akan terjaga ya dan juga kelembaban juga akan terjaga karena banyak jamur tentunya disitu ada mikoreja juga di dalamnya di tanah yang sudah kita taburkan tadi teman teman ya nah untuk tahap selanjutnya kita tinggal tutup nanti pakai mulsa ini rencananya mau dipasang mulsa nah itu patoknya sudah kita siapkan teman teman nah kesimpulannya untuk hari ini kalau kita mau menanam usahakan bahan organik cukup ya bisa menggunakan pupuk kandang atau pupuk organik misalkan di toko petroganik teman teman ya lalu kita tabur pospat dan juga KCL teman teman ya nah kemudian untuk menjaga pihak tanah bisa dinetralkan menggunakan dolomit teman teman ya kalau kita tidak menggunakan dolomit kita menggunakan abu dan nitrobakter sebagai penetral pihak tanah teman teman ya oke teman teman bagi teman teman yang mungkin mau bertanya monggo silahkan bertanya di kolom komentar admin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau